Natlan, salah satu region de Teyvat yang bisa dibilang sangat berbeda dari banyak region lainnya. Selain keunikan para penduduknya yang hidup berdampingan dengan para naga, Natlan juga memiliki cara mereka sendiri dalam mempertahankan negara mereka. Karena garis lain yang ada di Natlan berada dalam kondisi yang kurang stabil, sehingga perlu langkah khusus untuk melindungi warga Natlan dari kekuatan abis. Tak hanya itu konsep dewa atau arkon di Natlan juga berbeda dari region lainnya. Jika region lain arkonnya dari awal memang mahluk spesial dan penerus arkonnya memiliki hubungan erat dengan arkon sebelumnya. Seperti Rukha Devata yang memberikan gelar arkonnya ke Nahida yang merupakan inkarnasinya. Atau Vocalors yang merupakan salah satu Oceanid yang diciptakan langsung oleh Egeria, arkon Hydro pertama. Nah tapi arkon Pyro di Natlan ini dipilih dari orang atau manusia biasa yang paling kuat di antara mereka. Yang nantinya akan diwariskan kekuatan dan juga tahta arkon Pyro. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang siapa saja yang tercatat pernah menjabat menjadi arkon Pyro. Yang arkon Pyro ini ada hubungannya dengan sesuatu atau entitas atau mungkin mahluk yang dikenal dengan nama Ronova. Mari kita bahas. Sejarah arkon Natlan dimulai dari arkon Pyro pertama yang bernama Shebalangke. Status Shebalangke sebagai arkon pertama disebutkan di story quest seorang tamu misterius dari Witchland. Sebenarnya belum banyak informasi yang diketahui dari Shebalangke ini. Tapi dalam quest janji dan lupa dijelaskan bahwa Shebalangke adalah orang yang berhasil menaklukkan atau mengalahkan sang naga Pyro yang bernama Shukotel. Shukotel adalah raja naga yang pernah menguasai Natlan di masa lalu. Yang kemungkinan Shukotel adalah salah satu dari Seven Sovereign. Peristiwa penyerangan Shebalangke kepada Shukotel dapat kita lihat di dua kartu nama yang bisa kita dapatkan dari hadiah reputasi Natlan. Pada kartu nama Tentara Dewa digambarkan Shebalangke memimpin pasukan untuk menghadapi naga Pyro Shukotel. Nah lalu pada world quest janji dan lupa kita bisa melihat mural yang menggambarkan Shebalangke berhasil mengalahkan Shukotel sang naga Pyro. Walaupun Shebalangke ini telah berhasil mengalahkan sang naga Pyro tapi pada masa peperangan saat itu dia tetaplah manusia biasa. Masih dalam world quest janji dan lupa dijelaskan bahwa Shebalangke pernah dibangkitkan kembali dari api. Tetapi belum diketahui secara pasti kapan sebenarnya peristiwa dibangkitkannya Shebalangke. Jadi muncul dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Shebalangke mati dan dibangkitkan sebelum berhasil mengalahkan naga Pyro Shukotel. Dalam skenario pertama ini kemungkinan Shebalangke mati ketika berperang melawan naga Pyro Shukotel. Tapi karena dianggap sebagai orang terkuat sesuai dengan perkataan Kacina bahwa Arkon Pyro dipilih berdasarkan orang terkuat. Shebalangke kemudian dibangkitkan dari api. Kebangkitan itu sekaligus menandakan bahwa Shebalangke menerima kekuatan dari langit yang kemudian mengangkatnya ke tahta Arkon Pyro. Jika kemungkinan yang pertama ini yang terjadi berarti peperangan antara Shebalangke melawan naga Pyro Shukotel adalah Arkon War yang ada di Natlan. Yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kemudian skenario yang kedua. Kemungkinan Shebalangke mati dan dibangkitkan ketika dia telah menjadi Arkon Pyro dan memerintah Natlan. Karena kemampuan bangkit dari api adalah kemampuan yang dimiliki oleh Pyro Arkon. Yang artinya Shebalangke sudah hidup dari 2000 tahun yang lalu ketika perang Arkon selesai dan para Arkon sudah diangkat. Kurang lebihnya hanya sampai situ sejarah dari Shebalangke yang kita tahu. Sebagai Arkon Pyro pertama kita belum mengetahui bagaimana kematiannya. Dan juga bagaimana dia memindahkan tahta Arkonnya kepada Pyro Arkon yang kedua. Tapi satu hal yang pasti dan kita semua tahu itu adalah Analog. Analog bisa membantu memenuhi kebutuhan Primo dan Ingame Travelers hanya menggunakan UID. Banner Kinich dan Raiden. Gue bingung mau gacha Sasuke yang sepaket sama Naruto atau gacha konstelasi waifu. Kalau kalian juga sama-sama bingung. Yang penting jangan lupa Analog buat ngulangin mereka, kawan-kawan. Analog booster. Oke, lanjut kawan-kawan. Kemudian Arkon Pyro yang tercatat selanjutnya adalah Murata. Sebenarnya Murata ini menjadi bahan diskusi di komunitas Genshin. Kata atau nama Murata muncul di manga Genshin yang translate Inggris dan Indonesia. Sementara di manga yang berbahasa Cina, Pyro Arkon tidak disebut sebagai nama Murata. Hanya disebutkan sebagai The God of Fire atau The God of War tanpa menyebutkan nama. Nah, lalu kata Children of Murata di manga yang berbahasa Cina ditulis sebagai kata yang memiliki arti The People Under the Rule of the Pyro Arkon. Atau orang-orang yang berada di bawah aturannya Pyro Arkon. Selain itu, kata bahasa Cina yang digunakan untuk Murata, kata yang ini, gue gak bisa nyemut bahasa Cinanya, mirip dengan kata yang digunakan untuk Natlan, yaitu yang ini. Jadi, dilihat dari kata bahasa Cinanya, Murata yang ada di translate Inggris dan Indonesia bertuliskan Munatlan. Ya, sebenarnya kita pun tidak terlalu mengerti bahasa Cina. Kita hanya membaca beberapa diskusi di komunitas. Dan uniknya adalah, Hoyoverse tidak pernah membahas tentang nama Murata ini. Kalau memang benar salah translate, kenapa Hoyoverse tidak mengatakan apapun dan tidak merubah translate-nya? Sampai video ini dibuat, kita masih melihat nama Murata di translate yang Inggris dan juga Indonesia. Menurut kalian gimana, kawan-kawan? Comment. Tapi terlepas dari itu, dalam manga bertranslate Inggris dan Indonesia, Fenty mengatakan bahwa semua orang Murata memiliki rambut merah menyala dan tubuh yang kuat. Murata adalah Pyro Arkon sebelum Fenty menghilang dari Monstad. Dan dari pernyataan Fenty, tampak jelas bahwa mereka saling mengenal satu sama lain. Sekitar seribu tahun yang lalu, di masa-masa terakhir aristokrat Monstad, Vanessa sebagai keturunan Muratan merasa bingung. Ia pun bertanya mengapa para tetua sukunya tidak mengajarkan tentang dewa mereka. Vanessa menjelaskan bahwa sukunya telah menghabiskan generasi demi generasi mengembara. Karena itu, leluhur mereka lebih memprioritaskan mewariskan seni bertempur. Dan seiring berjalannya waktu, sukunya Vanessa kehilangan ingatan dengan sejarah mereka sendiri. Begitulah kurang lebih informasi yang penuh perdebatan tentang Murata dan Children of Murata. Selanjutnya, Arkon Pyro bernama Kokanina. Kokanina adalah Arkon Pyro yang berhasil mengusir Volcano Lord dari People of the Springs. Pada masa kehidupannya, Arkon Pyro Kokanina dikenal sebagai juara selancar dari People of the Springs. Suatu hari setelah menerima peringatan dari para tetua suku, Kokanina menyelamatkan rakyatnya dari ancaman Volcano Lord. Dengan strategi yang cerdik, Kokanina berhasil menipu Volcano Lord agar percaya bahwa ada harta karun kuno yang tersembunyi di kedalaman laut. Volcano Lord pun tertarik dan ikut serta dalam perlombaan selancar untuk menemukannya. Selama perlombaan palsu itu, Kokanina melemparkan Drifting Pufferfish ke arah Volcano Lord. Yang berhasil membuat Volcano Lord jatuh ke lautan dan terombang ambing. Sejak saat itu, Volcano Lord pun tidak pernah berani mengganggu People of the Springs lagi. Lalu selanjutnya, yang terakhir, Arkon Pyro yang sekarang menjabat, ia adalah Mafuika. Seperti Arkon Pyro yang lain, Mafuika adalah manusia biasa. Lalu yang menarik, pada dasarnya Mafuika adalah Arkon yang hidup di zaman 500 tahun yang lalu. Ketika bencana kataklizm Natlan terjadi, Mafuika bersama pahlawan dari semua suku yang ada di Natlan bertarung melawan monster abyss yang menyerang. Setelah pertarungan melawan abyss di 500 tahun yang lalu itu, Mafuika menyadari bahwa bencana yang sama akan terjadi di 500 tahun mendatang atau saat ini. Akhirnya, Mafuika bersama suku-suku yang lain menyiapkan rencana untuk 500 tahun ke depan untuk bisa kembali menyelamatkan Natlan. Selain itu, Mafuika pun memasukkan api jiwa yang ada di dalam dirinya ke Sacred Flame. Hal itu, Mafuika lakukan agar ia bisa mengorbankan dirinya dan membangkitkan dirinya di masa sekarang. Berbicara tentang membangkitkan diri, salah satu kemampuan khusus dari para Arkon Pyro adalah bangkit dari kematian. Berbeda dengan Arkon lainnya yang merupakan entitas sekelas dewa, Arkon Pyro adalah seorang manusia biasa yang tidak berumur panjang. Tetapi, Arkon Pyro memiliki kemampuan untuk meletakkan api kehidupan mereka ke Sacred Flame. Sehingga, jika Arkon Pyro mati sebelum masa hidupnya habis, maka mereka bisa bangkit kembali. Cara inilah yang digunakan Mafuika untuk bisa hidup kembali di masa sekarang. Dan kemungkinan cara ini juga lah yang digunakan oleh Shbalanke saat dia bangkit dari api. Tak hanya membangkitkan dirinya sendiri, Arkon Pyro juga bisa membangkitkan orang lain. Atau kelompok dari pahlawan yang sudah menang melawan abis. Selain harus menang, syarat lain agar seseorang bisa dibangkitkan adalah orang tersebut harus memiliki marga kuno. Marga kuno adalah gelar yang diberikan oleh Wayob dari setiap suku. Belum diketahui kriteria apa yang dimiliki oleh Wayob dalam memilih marga kuno. Tetapi, orang yang memiliki marga kuno dapat dibangkitkan kembali dari Sacred Flame oleh Arkon Pyro. Kemampuan unik inilah yang tidak dimiliki oleh Arkon lainnya yang ada di Teyvat. Lalu pertanyaannya, dari mana asal kemampuan ini? Di Arkon Quest Natlan, Mafuika mengatakan bahwa Arkon Pyro meminjam kekuatan dari langit. Yang kemungkinan kekuatan inilah yang merupakan kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Dalam dialognya, walaupun tidak disebutkan secara terang-terangan, kita dapat membaca entitas dari langit ini memiliki nama Ronova. Nama Ronova ini nyelip di atas kata langit. Nah, yang menarik hal yang sama pernah terjadi di story questnya A atau Raiden yang kedua. A mengatakan bahwa Makoto mendapatkan kekuatan yang lebih besar dalam proses penanaman pohon Sacred Sakura. Dalam dialognya, ketika mengatakan tentang kekuatan yang lebih besar, terselip nama Istaroth di sana. Dari kondisi tersebut dan juga dari beberapa informasi yang beredar, diteorikan bahwa Ronova adalah salah satu bayangannya Primordial One. Sama seperti Istaroth. Kita mengkategorikan informasi Ronova adalah salah satu bayangan Primordial One ini masih teori. Karena Hoyover sebelum mengatakan secara resmi, Ronova adalah bayangan Primordial One. Sampai sudah dikatakan secara resmi, baru informasi tersebut bukanlah sebuah teori. Nah, kembali lagi membahas Ronova, diteorikan Ronova adalah salah satu bayangannya Primordial One. Kita tahu dan juga buat kalian yang belum tahu, Primordial One menciptakan empat bayangan dirinya, yang disebut sebagai Four Shining Shades. Nah, karena pembahasannya akan panjang kalau dimasukin di sini, dan topik ini merupakan topik terpisah dan berbeda dari sejarah para Arkon Pyro. Jadi tentang Ronova dan bayangan Primordial One akan kita bahas di video terpisah. Stay tune kawan-kawan. Begitulah mungkin kurang lebihnya yang kita tahu tentang Arkon-Arkon Pyro yang pernah berkuasa di Natlan. Sebenarnya sudah banyak sekali manusia yang menjadi Arkon Pyro, tapi dari informasi yang ada, hanya ada beberapa yang tercatat dan disebutkan namanya. Natlan dan Arkon Pyro ini menyimpan banyak sekali informasi yang menarik. Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Komen ya! Sekian untuk konten kali ini. Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih semoga membantu. Ciao!